jadi kalau jendengan ngetan ini, untuk mbak Hebi sudah tepat, kamu itu ketika mungkin gimana mbak kuih ulang tahun, mbak kuih mumet, mbak kuih sumpek melayumu ning kiai ini, wish cocok, wish tepat banget jendengan keadaanmu saat ini harap ditinggal mantan, harap ditinggal mantan apa piyeh ini kun jendengan, wish orang usah bingung, orang usah, susah kerantan pun apa, keadaan apapun yang kita miliki saat ini Allah ta'ala nikunate dawuh wanten hatis kutsi ingkang dawhaken man lam yardo, biko do'i, walam yasbir ala balai falial tamis, robban siwai man lam yardo, biko do'i, sopowongi sehingga ga gelem rido, karo keadaan nih mungkin ketika dia ditinggalkan mantannya dia gelisah mungkin ketika dia ditinggalkan mantannya dia tidak terima atau bahkan dia beruntak walam yasbir, atau bahkan dia tidak sabar dengan keadaannya saat itu falial tamis, robban siwai dawhipun Allah, wanten hatis kutsi maka carilah Tuhan selain ku artinya apa? keadaan apapun yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita baik itu manis ataupun pahit itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita mungkin Mbak Epi terkadang beruntak nyapos yang dipilih kok kayu raku mungkin, mungkin tawuran di pikiran Ngunuki boten wora oh oke yes tatak Ngunuki loh dia kengen pusat semisal memiliki seperti itu atau beruntak modal yang lain atau bahkan kita terpuruk dalam hal apapun jangan sampai kamu ini sampai tidak sabar karena apa? dibalik ketentuan Allah dibalik kodok-kodarnya Allah Allah menyimpan hikmah yang luar biasa karena apa? falya temis ruban siwai ngeri banget sampai awa edu ini raglum sabar kok sampai awa edu ini uratri mau karu ketentuannya gusti Allah karu gusti Allah kan gulik pengiran sakliani gusti Allah ngeri ini biasanya di timusrik ini nomboran pada rukun iman yang pertama kita kan iman karu gusti Allah yang terakhir ini iman karu kodok-kodare gusti Allah kita kan iman karu gusti Allah terima kasih terima kasih